Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya salam sehat semuanya Selamat menunaikan ibadah puasa Oke mungkin beberapa dari kalian ini sudah mengerjakan tugasnya yang untuk Hai project tapi sebenarnya saya menunggu kapan kalian streaming tapi ternyata sampai hari Rabu enggak ada kabar ya oke baiklah saya sengaja cuma biar show ya bener-bener ada di ruangan gitu Hai Oke sekarang kita akan kembali lagi mengenai game teori ini sebenarnya matahari terakhir eh sebenarnya perlu kalian perhatikan nanti kalau misalnya nanti ujian mungkin salah satu soal terakhir itu nanti yang harus kalian waspadai karena ini soal mau bilang soal main-main ya memang judul ini kan game teori gitu ya teori game teori permainan Oke lanjut saja yang untuk game teori ini sebenarnya teori permainan berkaitan dengan situasi keputusan dimana dua orang pihak yang berlawanan punya tujuan yang saling bertentangan jadi sama-sama memenang nih Hai kan yang namanya pertandingan itu Hai yang namanya pertandingan kalau ada yang menang ada yang kalah kan sama juga kalau misalnya di dunia perdagangan saya menang ada yang rugi nggak mungkin semuanya menguntungkan pasti ada yang menang sama lu juga kalau judi kalau banyak yang menang berarti banyak yang kalah Hai kalau banyak yang untung berarti banyak juga yang rugi gitu kan itu yang sebenarnya teorinya karena tujuannya saling berlawanan nah dalam teori permainan sama ya kayak logonya dunia ini adalah handir war dan permainan gitu ya dalam teori permainan dua lawan disebut pemain jadi jadi kalau kalian punya lawan gitu ya disebutnya dalam permainan permainan gitu dan mempunyai sejumlah alternatif dan strategi jenis misalnya gimana caranya strategi kalian ini bisa bermanfaat atau gimana strategi kalian ini bisa menghasilkan nilai lebih seperti itu Hai Oke nah eh ini sih sebenarnya eh materinya enggak terlalu rumit ya untuk dipahami tapi enggak sulit itu nanti di beberapa kalau kalian udah buka-buka file ini yang udah saya share itu agak bingung itu nanti ketika gambar grafis sama pemprograman linear lagi-lagi ke nanti kalian ketemu peti pertidaksamaan dan simplex itu membutuhkan waktu lama setelah itu kalian harus gambar grafis grafisnya juga agak beda nah seandainya kalian buku-buka eh buku hamdm tah ya itu sebenarnya gambar gambar grafis itu pakai software Tora sebenarnya eh saya pengennya mengajari kalian juga pakai software software yang lain mungkin kayak GAMS Python untuk beberapa pemasangan seperti ini mungkin yang udah beli lisensi kemar matematika lindo bisa kalian gunakan untuk mencari optimasi sebenarnya cuma mungkin karena eh kovid ini kita doakan semoga segera berakhir ya jadi kita bisa kembali kelas simulasi gimana cara memahami nanti teori dan praktikumnya gitu nanti nah berkaitan dengan tiap pasang strategi terdapat suatu payoff artinya payoff itu titik temu gimana seorang pemain membayar ke pemain lain gitu jadi setilanya itu titik temunya nih permainan ini dekan dikenal dengan permainan jumlah 0 2 orang tuh persen seru sum game jadi jumlah permainan jumlah 0 2 orang tuh persen seru sum game punya dua persen orang bentuk ini ya persen seru itu orang kosong semuanya itu jumlah permainannya nanti nah contoh yang kita perhatikan misalnya eh ada pemain A ada pemain B nanti kita bentuk matriksnya langkah-langkah apa yang diambil oleh pemain A ke langkah apa yang diambil pemain B nah ada yang nanti langkahnya bisa berupa baris ada yang langkahnya berupa kolom ya nah ini yang harus diperhatikan kan sebenarnya di untuk A ini sebenarnya eh untuk mencari payoffnya ini sebenarnya titik optimalnya sih sebenarnya karena kita anggap imbang gitu ya kan di mana-mana kalau misalnya bertengkar ini kan kita bisa lihat yang untuk yang rugi gimana sih ceritanya nih yang berimbang gitu biar pasar aman ya nah ini yang sebenarnya nanti dicari metode grafis tapi kalau dalam matriks ini nanti kit gimana matriks 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 ini ya kebalikan misalnya maksimal di B berarti minimal dia kalau untung dia berarti rugi di B nah kayak gitu sih sebenarnya jadi konsep keseimbangan aja sebenarnya pemahaman lebih konkretnya Hai nah sekarang solusi yang tadi tuh person zero semuanya jadi kayak gini kalau sih optimal untuk permainan permainan dua orang jumlah nol ingat ya solusi optimal ini ada dua dua orang jumlahnya nol nah kita lihat nih karena permainan berakadari konflik kepentingan masing-masing mau menang ya nggak dia mau rugi solusi optimal adalah memilih salah satu atau lebih strategi bagi tiap pemain sedemikian rubah sehingga adanya perubahan dalam strategi yang dipilih tidak memperbaiki payoff bagi kedua pemain jadi nggak mau ketemu nih jadi semuanya pengen mau menang nggak ada yang titik ini nah tugas kita nanti nyari titik payoffnya diri temunya solusi dapat berbentuk suatu strategi murni tunggal single pure strategi atau berapa strategi campuran misalnya stress single pure strategi itu mungkin nanti nggak ketemu yang dikiri yang dikanannya dikiri ketemu yang pemain A pemain B atau yang strategi strategi pemain A memintanya apa pemain B kita akomodir Nah itu contohnya misur strategi dan menurut probabilitas yang telah ditentukan sebelumnya Oke contoh dua perusahaan A dan B menjual dua merek vaksin flu apa kalau kita anggap kayak Amerika sama Cina gitu ya A ini Amerika B ini Cina kayak gitu ya sedangkan yang anggap aja perusahaan Cina Amerika mengiklalkan mereknya di radio A1 A2 3 4 gitu ya jadi dia udah ngiklani di TV TV nya gitu ya di media cetak media elektronik gitu ya Nah kalau perusahaan B sama juga nih media sama yang satu B2 tapi ada tambahan nih ternyata perusahaan B ini perusahaan ini ngirim brosur nih jadi ada tambahan jadi kalau kita lihat Adina Matrix nya nanti ini ada 3x4 gitu ya atau 4x3 nanti kita lihat lebih dalam nih tergantung nanti pada intensitas promosi tiap perusahaan dapat menghasilkan sebagian palsa perusahaan kan kemarin kita belajar semakin besar effortnya sebenarnya semakin menguntungkan ya tapi kita lihat nih strategi ini seperti apa apa yang harus dimainkan Hai nah tabel payoff yang menunjukkan persentase pasar yang tepat dikuasai atau hilang oleh dari perusahaan A jadi kayak gini nih kalau anggapannya minus ini ya Hai kurang ya sebenarnya ya kayak 8-2 ke misalnya A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4 nah tiap langkah yang diambil bisa diambil misalnya ya diambil misalnya ya promosi Aibania sama-sama promosi di TV di radio citak brosur gimana gitu ya Nah ini yang harus kita perhatikannya 1 A2 A3 4 Nah jika A menggunakan strategi A2 jika diperhatikan ya yang A1 A2 ini kayak gini nih 1 A2 A3 A4 nya kan B1 B2 ini dia karena kan 4 kali tadi kan dia usahanya kan 4 sedangkan yang A tadi kan cuma 3 ya nah diperhatikan nih jika menggunakan strategi A2 disini A2 jadi kemungkinannya dia itu sebenarnya kemungkinan dia kalah gitu ya atau misalnya kiraan pasar contoh kayak gini jika perusahaan A atau perusahaan Amerika memilih strategi A1 atau 8 dan apa yang seharusnya dilakukan perusahaan B nah strategi atau misalnya kemungkinan terburuk yang bisa diambil ya adalah kehilangan misalnya 3% ya karena kan kita ngeliat ya strateginya kan yang diambil A1 tadi yang ini kan 8 ya nah disini kan ngeliatin A1 sama B kan kemungkinan terburuknya kan dari 8 ini satu baris ini kita lihat nih mana sih yang paling rugi ya worst catchnya yang harus dihindari yaitu minus 3 nya sama juga misalnya ini mempresentasikan sebenarnya nilai paling minimum sebenarnya nanti ada min max max min nah yang selalu saya bilang prinsip keseimbangan nanti di setiap matriksnya nah oke kita kembali dulu ke slide nya ya jika A menggunakan strategi A2 dan B menggunakan strategi B1 jadi 6 dan 5 maka A memperoleh pangsa pasar sebesar 6% tapi B kehilangan pangsa pasar 6% kan gak mungkin sama-sama menguntungkan ya kalau ada yang untung berarti ada yang rugi kalau yang 1 A tadi menguntung 6 berarti B nya 8 jadi tergantung nanti maksimalkan pendapatan mengurangi kerugian kalau misalnya kalau bahasa psikologinya sih kayak gini kalau gak bisa berbuat baik jangan bikin dosa gitu ya nah sekarang the best worst ini sebenarnya kemungkinan terbaik dari yang terburuk kan biasanya kalau album lagu ya the best of the best gitu ya sekarang kita mengambil the best of the worst solitusi permainan didasarkan atas prinsip untuk memberikan hasil yang terbaik dari yang terburuk tanpa mandang apa yang diambil perusahaan B jika perusahaan memilih strategi A1 yang terjelek dapat terjadi adalah bahwa kehilangan sebesar 3 3% misalnya nih nih 8% nih kemungkinan kehilangannya yaitu 3% karena kan 8 lebih tingginya apa 9 tapi yang terburuknya adalah minus 3 kan lebih gede kerugiannya kan minus 3 sama juga kalau misalnya jika perusahaan memiliki strategi A2 kemungkinan yang terjelek adalah dapatkan 5% karena kan worst case nya ini kan misalnya nih 8 paling tinggi 6 paling tinggi ini cuma paling kecil nih 5% dari A2 ya dari A2 nya nah sedangkan jika perusahaan A memilih strategi A3 yang terjelek dapat terjadi bahwa kehilangan sebesar 9% ini dari sini dari sini kita lihat nih oh ternyata 5 menguntungkan 4 ini minus 2 udah rugi ya tapi ternyata yang paling rugi minus 9 gitu ya jadi kerugian 9% jadi kita anggap aja sebenarnya pembulatan ya kayak ini 2% 8% 9% 6% dan lainnya ini semuanya jadi kayak gitu kalau misalnya buruk di A berarti baik di B tapi ingat nih kita tinjonya dulu dari perusahaan A ya kita anggap aja kita perusahaan A gitu karena lain yang dibikir yang lainnya nah untuk mendapatkan the best of the worst perusahaan A memilih strategi 2 karena berkaitan dengan nilai maksimin nah apalagi nih ada maksimumnya ada minimumnya karena maks ditambah min jadi maksimin tapi disini ada maksimin atau elemen terbesar dari kolom row min jadi elemen terbesar dari kolom row nya perusahaan A memilih strategi yang memaksimulkan pendapatannya jadi nanti disini kalau yang untuk strategi A dilihatnya itu dari kolomnya nih kolomnya kolomnya yang secara vertikal nih secara vertikal secara vertikal gitu nah perusahaan memilih strategi yang memaksimulkan pendapatannya jadi kita lihat nih yang dicari nanti selalu sih selalu sih kalau kaitannya ini saya selalu milihnya itu di maksimin ini berapa nilai terkecil dan nanti minimax itu berapa nilai terbesar gitu ya nah sekarang untuk strategi B karena tombol PF adalah perusahaan A maka kriteri The Best of Door menggunakan penentuan nilai minimax sehingga strategi terbiar adalah perusahaan B adalah B2 nah coba B2 kan tadi strategi terbaiknya apa nih B2 yaitu 5 gitu ya kalau dibandingin min 2 min 5 min 4 titik temunya kan kayak gini nih diantara yang lain misalnya kayak gini nih 656 di A kan ini kan yang paling terkecil nih tapi ini yang paling terbesar makanya diambil strateginya B2 sedangkan yang tadi untuk A2 dan A3 kalau kita cari nih nilai yang paling kecilnya tadi kalau G kan memilih strategi A2 karena kan dibandingin nih worst worst case yang lain nih nilai-nilai paling minimum ya sebenarnya ya kalau misalnya kita bandingin beberapa perbandingan sebenarnya contohnya minus 3 kalau dibandingin ini minus 9 misalnya kita nanti tulis disini minus 3 ini sebenarnya maksimin dia dibandingkan 8 min 2 min 9 3 mana nilai maksimumnya yang paling minus maksimalkan terbesar minimumnya terbesar kalau maksimin terbesar minimumnya itu minus 3 terbesar minimumnya itu nanti ditulis disini yaitu 5 terbesar minimumnya yaitu nanti disini ditulisnya minus 9 nah kalau misalnya kita cari minimax minimum ini nilai minimum terbesarnya gitu minimakan pendapatan minimum terbesarnya berarti berapa 8 nah berarti 8 minimum terbesarnya gitu kan minimum terbesarnya paling tidak yang paling besar gitu kalau bahasanya gitu yaitu 5 nah sedangkan tadi minimum terbesarnya tadi yaitu 9 nanti ditulisnya di bawah disini 9 minimum terbesarnya ini berapa 8 gitu ya itu salah satu contohnya sebenarnya minimax maksimin jadi solusi optimal untuk permainan adalah memilih strategi A2 dan B2 yaitu kedua perusahaan menggunakan media melalui televisi karena kan kita tadi ngeliatin perbandingannya ya A2 dan B2 ya disini tadi kita lihat perbandingannya A2 B2 kalau ngebandingin ini udah paling kecil intinya titik temu gitu dia bisa nilai 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 paling maksimum dia paling minimum gitu kan dia sama-sama cross section titik temunya titik payoffnya gitu 5 gitu ya itu yang saya bilang tadi jadi dia titik temunya itu 5% ini kayak tadi nih yang udah kita cari nih jadi yang tadi yang ini medianya 5% dengan catatan menguntungkan bagi perusahaan A5% tapi kerugiannya di B itu cuma 5% tapi nanti ada di bagian yang lain perusahaan B untung gitu ya tapi ya titik temunya ya di 5% itu gitu sekarang yang tadi titik temunya itu disebutnya saddle point menjamin bahwa tidak ada pemain yang dapat menurut strategi lebih baik istilahnya kita udah pilihan yang paling baik gitu ya tadi kan saya bilang ya romin ini maksimin maksimal nilai terendahnya kan antara 8 min 29 dan 3 yaitu minus 3 sedangkan yang tadi yang untuk nilai maksimum nilai terkecilnya itu 5 nah kita lihat nih tadi perbandingannya 3 min 3 5 dan min 9 8 5 9 8 titik temunya itu yang sama-sama itu nilai 5 jadi strategi yang dipilih A2 dan B 2 nah sekarang contohnya 2 pemain A dan B melakukan pemain lempar coin-coin tossing game jadi head, tail atau kepala, ekor kalau ibarat atau pemain coin itu 1 seribu itu logonya atau angkanya gitu ya oke oke jika muncul HH atau TT gitu pemain A menerima 1 dolar dari D jika sebaliknya jadi kayak gini kalau dia homogen semuanya sama yang menang itu adalah si A tapi kalau misalnya dia heterogen berarti yang menang si B dapat untung ya sekarang kita cari nih tabel payoffnya gimana nih ini kan minimax ya apa maksimum maksimum minimin 1 sedangkan disini tadi apa min 1 juga ini 1 ada gak titik temunya gak ada ya nilai maksimum dan minimaxi min 1 dan karakon tidak sama maka pelan tidak punya selesai strategi jadi gak bisa ketemu gitu ya kalau ya rugi rugi untung ya untung gitu ya di salah satu sisi doang gak ada titik temu jika pemainan menggunakan A pemain B menggunakan BT menerima 1 dolar dari A jika yang terjadi pemain A akan beralih ke strategi satu dolar gitu nah sekarang kita coba lagi ya kedua pemain harus menggunakan strategi campuran random yaitu tadi nilai maksimin nilai minimax yaitu nilai permainan nah kalau gak ketemu yang ada di tabel nanti kita nyari nilai permainan nah sekarang kita cari pemecahan permainan strategi campuran strategi campuran tadi yang saya bilang kalau tadi yang sebelumnya yang nilai 5 tadi itu saddle pointnya itu nilai murni sekarang strategi campuran kita gabungin nih semua permintaan tadi metode grafis dan pemprograman linier biasanya sih kalau metode grafis susahnya itu digambarnya doang tapi kalau nyari nilainya itu mudah kalau pemprograman linier itu susah di perhitungannya sih ya jadi probabilitas pemain A menggunakan strategi murni probabilitas pemain B menggunakan strategi murni yang tadi titik temunya nih nah anggapannya X1 Y1 nya itu sama dengan 1 X Y nya Y nya sama dengan 1 oh berarti semua kemungkinan itu 1 ya namanya juga prosentase ya probabilitas ya gak pernah lebih dari 1 contoh A1 A11 A12 A1N A21 A22 jadi nanti table pf nya untuk permainan 2 kali n yaitu pemain A hanya mempunyai 2 strategi murni gitu ya jadi ada syaratnya pemain A itu hanya punya 2 strategi gitu ya biasanya nanti kalau metode grafis itu selalu dimulai dengan 2 kali permainan gitu dia gak akan pernah lebih dari pemain A nya atau pemain B nya intinya dia hanya 2 strategi murni nah ini sebenarnya yang akan kita bahas persamaan nanti ada yang 1 kurang XA karena kayak gini misalnya X1 tambah X2 itu kan sama dengan 1 berarti nilai X1 dan X2 ini bisa saja 0,05 0,2 0,8 0,7 0,3 intinya jumlahnya sama dengan 1 gitu ya karena apa nih tadi nih yang kita cari nilai X1 yang memaksimalkan ekspektasi PO minimum dari pemain A oke sekarang kita lihat salah satu contoh soalnya contoh soalnya ya misalnya seperti ini anggap aja solusinya si B ini kan yang tadi perusahaan B itu dia punya iklanin TV keuntungan 2% di koran 2% di lain misalnya 3% yang 1% ya atau misalnya A cuma 4 3 2 6 ini nah permainan tidak mempunyai solusi strategi murni coba kita tulis ya maksimum kan minimumnya minus 1 maksimum kan minimumnya berapa 2 ya sedangkan ini berapa tadi maksimum kan apa minimum kan maksimumnya berapa nilai apa ini ya maksimumnya nilai maksimumnya yaitu 4 ini 3 ini 3 ini 6 enggak ada ketemunya makanya sekarang kita cari strategi campuran strategi murninya tadi ekspektasi payoff dari pemain A yang berkaitan dengan tiap strategi murninya misalnya min 2 x1 tambah 4 nah ini kan b1 ya min 2 x ini anggap saja x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2 tapi kalau disini sih kita nganggapnya nyari x1 doang ya karena kalau misalnya udah nemu x1 berarti udah bisa cari x2 karena kan x2 itu x1 tambah x2 kan sama dengan 1 ya nah sekarang anggap aja sekarang kita nyari x1 doang nih kok itu nilainya jadi minus ya contohnya nanti karena kembali lagi tadi yang di persamaan sebelumnya yang saya bilang min 2 x1 tadi kan dia berapa nilai maksimumnya tadi oke kembali lagi tadi mohon maaf karena saya tadi coba dulu buka materinya jadi seperti ini kan tadi kita kembali ke persamaan ya yang ini ya a1 plus x1 ini kan a11 tambah a12 ya untuk mencari a1 x a12 nya itu dia pengurangan nanti nilai kolomnya misalnya nanti kayak gini 2 dikurang 4 min 2 2 dikurang 3 min 1 3 dikurang 2 1 min 1 dikurang 6 min 7 nah hasilnya nanti x1 nah nilai maksimum minimumnya ini kan tadi ini kan ini kan mak ini maksimumnya kan yang ini kan nilai maksimumnya kan a1 j dikurang a2 j ini kan a1 j ini a2 j ini a1 j ini a2 j yang 2 ini a1 j yang 3 ini a2 j yang untuk b3 ini 3 nya ini a1 j sedangkan a2 j nya ini 2 sama juga a1 j nya ini min 1 a2 j nya ini 6 gitu ya nah sekarang kita kembali lagi kita lihat ya perbandingannya 2 kan nanti berarti kemungkinan 2 kurang 4 min 2 x1 ditambah 4 kalau ini 2 2 atau kelihatan gak ya nanti ya kalau saya jelasin ya b untuk b2 2 dikurang 3 min 1 min 1 x1 ditambah 3 3 dikurang 2 itu 1 berarti x1 ditambah dengan 2 kalau min 1 dikurang min 6 berarti nilainya minus 7 x1 tambah 6 nah kita lihat nih sama ya oke min 2 x1 tambah 4 min x1 tambah 3 x1 tambah 2 x1 tambah 6 nah kalau cari persamanya ini agak bingung kan min 2 x1 tambah 4 berarti kalau kita ubah nanti misalnya kayak gini x1 itu berapa ya sebenarnya nilai x1 nya min x1 2 x1 berarti min 2 kalau kita gambar ini agak susah gitu kan nah kalau kalian gambar pakai tora ya sebenarnya bisa langsung kelihatan gitu graphical mode nya jadi tinggal dimasukin misalnya berapa nilai x nya berapa nilai y nya misalnya kalau x nya x1 nya ini kan kita bisa cari nilainya berapa minus kalau yang b1 ini berapa 2 2 dan 4 1 dan b1 ini kan 2 dan 4 sedangkan b2 ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan min x1 tambah 3 sedangkan yang b3 ini strategi muridnya x1 tambah 2 jadi anggapannya strategi murni ini itu sedel poinnya sendiri ekspektasi pay off nya dari dari A gitu nah kan rencananya kita tiba-tiba ujuk-ujuk udah ada gambar bingung juga gitu kan tiba-tiba udah ada gambar B1 B2 B3 B4 nah sebenarnya kalau saya bukakan buku Mtoha ini udah ada penjelasannya di buku Mtoha dia itu pakai ini buku di ini di titik poin penjelasannya jadi ini kan sama ya bukunya ya min 2x1 2x1 plus 4 min x1 tambah 3 1 plus 2 7x1 plus 6 nah ini kan sebenarnya gambaran cara gambar grafisnya tadi cuma nanti titik sedel poinnya ini kita menentukan dimana sih tetap 0,5 nya nah sekarang kita akan cari cara mencari carinya ini nanti titik poinnya yaitu adalah kita cek ya satu-satu dulu ya saya perkecil dulu ya kayak gini biar gak ganggu gitu untuk nilai x1 x2 nya anggap yang untuk garis vertikal sebelah kanan itu untuk nilai x1 nya dulu sedangkan yang untuk x2 nya itu ada di garis vertikal sebelah kiri ini sebelah kanan yang untuk x1 sebelah kirinya itu x2 kita lihat dulu ya disini untuk status b1 kan x1 nya 2 x2 nya 4 ini b1 x1 nya 2 x2 nya 4 nah kalau secara vertikal gampang sebenarnya kita cuma yang penting dia equal gitu sama rata tingginya ya sedangkan yang untuk yang b nya tadi yang 2 sama 3 ini x1 nya 2 ini kita dapat lagi 1 nya 2 x2 nya 3 nih nah b1 b2 itu titik temunya dimana cuma di titik 2 doang ya sekarang kalau yang caranya cari b3 nya ini b3 nya kan x1 nya 3 x2 nya 2 nah yaudah ada mulai titik temu ya cuma nanti agak bingung itu kalian nentuin ini nih garis horizontal nya nih nanti saya ajarin nanti caranya cari titik horizontal nya sedangkan yang untuk b4 nya tadi x1 nya minus 1 sedangkan x2 nya yaitu 6 nah pokoknya garis 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 nah titik temu nah sekarang cara menentukan yaitu nilai untuk garis horizontal nya karena kan yang menentukan ini adalah titik temunya kalau kita bandingkan ya kalau yang dibuku itu kayak gini doang nih simpel nih karena kepotong garisnya ya disini gak kelihatan makanya saya bilang kadang-kadang kalau yang materi dibukin kalau kadang lengkap tugas kami sebenarnya gak lengkapin gitu solusi optimal pemain adalah A1 dan A2 dalam prioritas masing-masing 0,5 0,5 pasti nanya pak dari mana pak kok tiba-tiba 0,5 kita lihat dulu ya garis perbandingannya nanti kita cari nanti nilai ini sebenarnya kalau kita hitung masing-masing nanti nilai x1 dan nilai x2 itu berapa sebenarnya karena kan kayak gini nih kita harus melihat atau menjustifikasi nanti sama gak dengan pengerjaan di pemrograman liniernya kan ini solusi pertama dulu nih metode grafis tapi minimal kalian udah bisa ya bisa nulis persamaan ini dulu nanti strategi murni B dan ekspektasi payoff dari A nah nanti ini yang bisa menentukan nih nanti solusi optimalnya karena kan kayak gini nih saya bilang tadi kembali ke rumusnya nih sigma m i sama dengan 1 sampai m itu x1 sama dengan sigma yj j sama dengan 1 sampai n sama dengan 1 jadi probabilitasnya sama dengan 1 berarti nanti penjumlahan-penjumlahan ya sama-sama penjumlahan gitu ya karena kalau kita lihat dari grafis yang ini kan ini kan 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,6 sampai dengan 1 jadi dia ini sebenarnya probabilitas ini penjumlahan nilainya itu sampai dengan 1 gitu ini kan cuma kebetulan ya numpang garis tengah ya ini kan kalau secara grafis dia langsung di tengah gitu ya tapi cara menentukannya benar-benar secara perhitungan langsung itu yang harus kalian nanti saya ini ya tunjukkan cara menentukan nilai x1 itu kenapa bisa 0,5 0,5 gitu atau titik temunya gitu ya oke sekarang diperhatikan baik-baik ya diantara semua garis lurus ini antara B4 B1 B2 dan B3 kita lihat nih kan pertanyaannya maksimum min berarti kalau maksimum min itu nilai paling rendahnya ya nilai paling nilai maksimum terendahnya berapa berarti yang diambil adalah daerah di bawah kurva nah kalau daerah di bawah kurva ini yang menjadi acuan itu yang saling berpotongan yaitu B3 dan B4 kalau B3 dan B4 tinggal kembali lagi kita cek persamaannya yang tersisa itu berarti B3 dan B4 X1 plus 2 dan min 7 X1 plus 6 nah anggapannya tadi X1 plus 2 sama dengan min 7 X1 plus 6 caranya gimana nih kalau kita tulis persamaannya ya jadi saya coba tunjukkan untuk nilai X1 nya oke sorry ini beberapa salah ya oke sekarang kita lihat anggap karena yang disisain cuma B3 dan B4 anggap aja X1 itu sama dengan A tambah 2 sama dengan min 7 A plus 6 ini sebenarnya persamaan grafis ya ini biar cepat aja sebenarnya biar kalian saya gak usah nulis-nulis biar kuota saya juga ringan sebenarnya oke ini yang kita dapatkan nilai A nya atau X1 nya kita cari ternyata nilainya seper 2 akhirnya bisa kita temukan dia letak titiknya itu disini nih nih intersectionnya nih 1 2 nah gitu caranya intersectionnya itu adalah minus seper 2 yang di bagian S nya kalau misalnya ditanyain ini titik berapa ini kan 2,5 ini kan terkelihatan ya lintar nilai V nya itu yaitu di garis vertikalnya itu adalah 2,5 jadi seperti itu cara mencarinya tadi titik temu antara nilai maksimumnya itu kurva di bawah garisnya tuh yang harus kita tentukan dimana nanti membandingkan beberapa hasil dari nilai ini nah ini memang nanti berlaku nanti kalian tinggal garis nanti kan nanti berapa banyak perbandingan nanti antara probabilitasnya sampai 1 jadi jarak antara antara ini antara garis X1 yang vertikal X1 dan X2 itu ya cuma 1 ya cuma memang karena kenapa 1 karena probabilitas itu nilainya 1 jadi nilai probabilitas itu dianggap jadi nilai 1 nanti kita lihat perbandingannya seperti itu ini sebenarnya berlaku untuk semua ya jadi kita lihat nanti kalau nilainya min max itu berarti nilai di atas kurva dan lain-lain gitu oke jadi seperti itu nanti mencari nilai kalau kalian buka ini ya ini tahayah kalau dapat X1 berarti X2 nya berapa X2 nya sama itu 0,5 karena kan penyumlahnya tadi X1 tambah X2 itu sama dengan 1 anggap sadat cari yang X2 ini YJ nya ya YJ nya tadi kolomnya oke sekarang kita akan kembali lagi ke yang solusi yang lain metode grafis yang lain ya kalau misalnya kita tinjau dari persamaan yang lain kombinasi B2 dan B3 dan yang lain-lainnya ini sebenarnya bisa dicari solusi lain bersama kalau misalnya dua garis yang mempunyai kemirkan dengan tanda berlawanan itu contohnya ini min Y2 tambah Y3 ya sama caranya tadi bandingkan nilainya Y2 dan Y3 nya itu 0,5 karena kan tadi yang saya bilang Y3 sama dengan 1 kurang Y2 karena Y3 tambah Y2 itu sama dengan 1 apanya oke kalau misalnya ekspektasi Y2 ini sebenarnya tergantung dari kita mencari ya upper atau lowercase nya nanti jadi yang penting bisa kita gabungkan sebenarnya ini berlaku sama kayak tadi nilai minimax ini ini kan tadi maksimin ya kita ceritakan maksimin ini kan ada titik temu juga tapi kan yang diambil kurva paling bawah gitu ya kurva paling bawah daerah yang paling di bawah ini garis temunya sedangkan maksimin 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 so yang minimax ini kurva yang di atas ini kita cek nih yang titik temunya itu yang mana aja nih ternyata ini kan yang garis 2 4 ya itu berarti B1 sama B berapa nih oh sama B4 gitu ya B1 sama B4 ya B1 sama B4 nanti titik temunya seperti itu nah kalau yang untuk pemprograman linier sebenarnya hampir sama cara persamaannya cuma yang membedakan nanti yaitu penggunaan ini ya nilai V yaitu fungsi tujuannya itu diikutkan di fungsi pembatasnya juga jadi untuk pengaliannya kalau dari saya sih sebenarnya yang lebih mudah memang nanti metode grafis gitu jadi kalian bisa menggambarkan kalau yang metode program linier ini nanti banyak batasan yang harus kalian cari dengan simplex jujur saja kalau main simplex butuh waktu lama ya bagi kalian saya juga gak mau ngeberhatin kalian sebenarnya untuk ngerjain tugas kayak gini cukup lah kalian nangis-nangis gitu ya di riset operasi 1 yang di riset operasi 2 ini saya cukup main dengan sebenarnya saya gak terlalu concern di penyelesaian ini ya sebenarnya manual karena saya lebih banyak main di software sebenarnya karena saya lebih konseptualnya aja sebenarnya kalau yang lebih paham sebenarnya kayak Bu Intan Pak Hersa Pak Saki mungkin yang lebih ini terbatas dari kekurangan saya karena memang saya lebih konsen itu ke software makanya dari awal selalu saya bilang kalau misalnya gak bisa nginstall yaudah pakai yang berbasis web seperti itu oke jadi untuk materi ujian akhir semester nanti harus dipahami nanti ada metode seperti kemarin Queen Theory hati-hati nanti di teori antrian ya hati-hati di teori antrian harus memahami kenapa belajar project sebenarnya biar tambahin tapi ya itu saya bilang nanti tergantung usaha kalian sama kualitas internet kalian karena banyak sebenarnya ngeluh di beberapa kelas yang saya ajar Pak ini kok susah amat ya Pak susahnya karena sebenarnya kalau kalian dikasih kesempatan belajar online malah lebih luas sebenarnya karena sama dengan kalian saya juga mahasiswa online juga mahasiswa online karena saya jarang kok saya jarang ngikutin kelas di offline itu karena saya cuma mau nanya saya cuma ngikut kelas offline itu ketika mau bertanya apa yang sesuatu yang tidak pelajari gitu yang tidak bisa saya pahami gitu baru saya ikut kelas offline baru menanyakan karena kalau yang di kelas online sebenarnya saya anggap google malah lebih banyak ya atau misalnya source-source itu lebih banyak jangan selalu mengandalkan materi yang disampaikan dosen via langsung ini sebenarnya kalau kalian minimal dengan bekal bahasa inggris yang secukupnya aja ya istilahnya bisa memahami fungsi operasi kalian bisa ngikut di kelas di online kayak MIT Stanford sebenarnya penjelasannya lebih detail gitu kalian cari aja nanti sarang-sarangnya kayak gitu cari nanti game teori queen teori teori permainan gitu ya dan lain-lainnya nanti kalian bisa menemukan nanti sebenarnya materi-materi penunjang cuma kan kelebihannya kalau yang di dosen ini memberikan nanti materi yang sesuai untuk ujian kalian dan menggunakan bahasa nulisnya jadi sampai jumpa hari Jumat semoga berwarna wabillahi 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 wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih